Viral di media sosial, video seorang perenang cilik menangis karena batal menjadi juara dua dalam ajang pekan olahraga pelajar Kabupaten Sleman, Pop Cup Sleman. Setelah viral dan dimediasi, akhirnya bocah tersebut ditetapkan sebagai juara dua kembar. Viral di media sosial, video seorang anak menangis dan ditenangkan oleh orang tuanya. Bocah bernama Egi 9 tahun ini menangis setelah finish kedua dalam ajang pekan olahraga pelajar Kabupaten Sleman, Pop Cup Sleman. Namun, tidak dipanggil sebagai juara. Orang tua si anak telah memprotes pihak penyelenggara berbekal bukti rekaman video titik-titik menjelang finish. Dalam video, Egi berhasil menjadi tercepat kedua cabor renang akuatik di nomor 100 meter gaya bebas putra. Namun, saat pengumuman pemenang, nama Egi justru menghilang dan tidak mendapatkan medali. Gendati telah mengejukan protes, keputusan juri tidak bisa diganggu-gugat dengan alasan yang berhak protes hanyalah tim ofisial, peserta lomba. Dalam event tersebut, Egi hanya mendapatkan medali perunggu di nomor lainnya, yakni 50 meter gaya bebas putra. Kebetulan saya selalu mendokumentasikan atau memvideokan acara tersebut. Saya dan beberapa teman-teman satan itu melihat bahwa anak saya itu finish ke nomor kedua. Jadi memang harusnya yang protes itu ofisial. Kalau ini lomba antar klub, biasanya saya yang menjadikan ofisial saya untuk protes. Nah, kemarin itu ditunggu dari tanitia, ofisialnya tidak datang. Akhirnya, sementara dikip dulu. Diketahui setelah kasus ini viral dan dimediasi oleh pihak dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Sleman, akhirnya Egi ditetapkan sebagai juara dua kembar pada event tersebut. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Tujoko, INews melaporkan.